yang bikin saya penasaran itu buah ini guys kalau nampak luar sih kayaknya rasanya enak ya menggoda gitu ya cuman seperti apa rasanya tepat di belakang saya ini ini adalah batang dari si buah ini langsung kita coba ini kita coba yang uh dia ada getahnya guys ada getahnya kita coba normal dulu ya seperti apa rasanya selamat menikmati Oke guys, sekarang kita sudah mengumpulkan bahan-bahan mukbangnya ya Kita bawa timun Saya juga ini tadi mengambil bonggol pisang hutan dan seperti apa rasanya, nanti kita coba Dan saya juga menemukan jambu yang kesukaan saya, ini adalah jambu kancing Di sini saya juga akan mukbang ini guys, ini ada favorit saya guys, ini jantung pisang Dan di sini ada yang unik guys, yang unik ini dari buah ini Saya mukbang ini tepat di bawah, nggak tahu di hutan ini ada buah ini, nggak tahu seperti apa rasanya, nanti kita coba aja guys Dan tidak lupa kita juga menambahkan sambal rujak yang super pedas Langsung aja kita sikat guys Oke dan sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana fima rojek tanah wakina anza banar Oke dan kita mulai guys, jeruknya dulu guys buat pelicin Kita txot, 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 gayaan Uuuu hmm hmm Buat kalian yang beranggapan Jantung pisang ini enak itu salah Jantung pisang ini benar-benar Krenyes-krenyes ya Kekasabak jangan punya keel Jantung pisang Jantung pisang ini Rasanya tuh Berbeda dengan jantung pisang yang Ditanam masyarakat di rumah-rumah ya guys Di perkebunan-perkebunan warga Ini tuh Hidup liat di hutan Dan buahnya itu Dalamnya itu banyak bijinya teman-teman semua ya Jadi dia itu kalau dimakan itu Kita bingung Karena banyak bijinya Hmm selamat menikmati jeruk jeruk pakai sambal kayak apa rasanya jeruk pakai sambal rasanya aneh yang bikin saya penasaran itu buah ini guys kalau nampak luar sih kayaknya rasanya enak ya menggoda gitu ya cuman seperti apa rasanya tepat di belakang saya ini ini adalah batang dari si buah ini wuih langsung kita coba ini kita coba yang uh dia ada getahnya guys ada getahnya kita coba normal dulu ya seperti apa rasanya ternyata tuh rasanya enggak enak guys enggak enggak sesuai sama ininya sama bentuknya kayaknya kalau kita lihat bentuknya kayaknya enak banget ya padahal rasanya itu pahit pahit luar biasa yang buat kawan-kawan yang enam buah ini di hutan jangan sobat sesekali dimakan ya takutnya beracun karena ini dicari kita cari broski juga enggak bakal ketemu karena ini liar asli di dalam hutan kita makan yang enak yang positif yang enggak beracun oke kita lanjut makan timun ini tuh bukan dalamnya ya guys ya ini tuh asli batangnya pohonnya juga masih pendek jadi ini tuh bukan dalamnya bonggolnya itu bukan guys ini tuh batangnya asli hmm 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 gila pedesnya sambal ini luar biasa guys sampai masuk di tenggorokan ini enggak kira-kira guys hai 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 selamat menikmati oke guys cukup sekian mukbang di episode kali ini ya terima kasih selama menyaksikan video ini dan jangan lupa like komen dan subscribe juga dan di mukbang selanjutnya insyaallah saya akan mukbang mukbang yang lebih ekstrim lagi guys dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh